Negara sebagai pengelola perekonomian, menghimpun penerimaan, serta memberikan perlindungan sosial. Guna membantu meningkatkan ekonomi rakyat miskin, kebijakan anggaran berimbang menjadi salah satu strategi. Hal ini mengemuka dalam peresmian Indonesia Pupur Budget Review 2016, sekaligus pengenalan Indonesia Development and Islamic Studies atau IDEAS. Mimpi, anggaran untuk kelihatan miskin. Kemampuan negara untuk mengelola perekonomian, memberikan stimulus bagi ekonomi, memberikan perlindungan sosial, dan seterusnya, itu didasarkan pada sepenuhnya kekuatan negara, bukan bergantung kepada hutang. Ini sebenarnya sangat sederhana, sangat mudah dipahami oleh siapapun, bahwa selayaknya bahwa keuangan sebuah negara itu didasarkan kepada kemampuan dirinya dalam menghimpun penerimaan. Memprioritaskan kebutuhan, berhemat, serta melakukan efisiensi, akan dihasilkan pertumbuhan ekonomi berkualitas, sehingga penerimaan belanja dapat ditingkatkan. Terima kasih telah menonton!